Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari pengakuannya terhadap korban, itu dilakukan sudah 3 kali. Terima kasih. Modusnya seperti apa dia mencari korban? Macam-macam. Ada yang dia pura-pura mengajak korban mencari bambu, terus kemudian dia mengajak korban ke rumahnya, dan selalu dilakukan pada saat rumahnya ada angka yang sepi. Sejauhnya berapa orang korban? Ada tindakan kerasan juga, Pak? Ada tindakan kerasan juga, Pak? Pada saat dia melakukan itu, korbannya diikat kemudian taruh. Jadi berapa orang korbannya? Korban sampai saat ini masih 4 orang, namun masih kita melakukan pengembangan pada korban yang lain. Dari pengakuan tersangka, itu kenapa dia timbul niat untuk melakukan awal mulanya? Awal mulanya bisa dikatakan pengaruh dari akibat nonton film porno. Yang dia itu rajin atau rutin dia ke warnet, nonton film porno, kemudian dari situlah dia terinspirasi untuk melakukan tindakan cabut-cabut korbannya. Pak, dari kepercayaan kesempatan lainnya, ada kemungkinan tidak jumlah korban ini yang tambahkan bertambah? Dan seperti apa di bawah kita, Pak? Bisa jadi korban akan bertambah, namun saat ini kita masih melakukan pengembangan terhadap korban yang lainnya. Kemudian diubah kepada orang tua agar mengawasi anak-anaknya di rumah. Dan agar diperketat dalam melihat media elektronik maupun media-media yang lain yang mengandung unsur pornografi.